Cobaan siklus permukaan air dan tanah Air akan menyerap selama satu jam ke batu merah Saya akan melakukan percobaan tentang air tanah dan air permukaan Alat-alatnya, batu, batu batap, dua kap, air, dan penggaris Kita masukkan batu batap dan panah air Kita isikan air Lalu kita tunggu satu jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizky dari kelas 5B akan melakukan percobaan air tanah dan permukaan air Pertama-tama ada dua wadah kosong dan batu batap, air, air, dan penggaris Pertama-tama kita masukkan batu dan batu batap Kira-kira 8 cm Kita tunggu hasilnya selama satu jam Satu jam hasil percobaan air tanah dan permukaan Permukaan air ternyata batu batap berkurang 1,7 cm Dan air yang berisi batu tidak berkurang Demikianlah hasil percobaan tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Satria dari kelas 5B Saya akan melakukan percobaan air tanah dan air permukaan Bahan-bahan yang diperlukan adalah siapkan dua wadah Dan batu-batu batap lalu penggaris dan air Mari kita mulai percobaan Sekali ini putra sultan Batu ke dalam wadah Lalu batu batap ke dalam wadah Isi dengan air Terima kasih telah menonton! Ukur dengan penggaris Mari kita lihat hasilnya setelah satu jam kemudian Setelah satu jam mari kita ukur kembali airnya Ternyata ukuran air pada batu batap berkurang Jadi 4 cm Sedangkan wadah air berisi batu tidak berkurang Jadi kesimpulannya saya adalah wadah yang menunjukkan air tanah Adalah wadah yang berisi batu batap karena batu batap adalah menyerap air dengan baik Sedangkan wadah yang menunjukkan air permukaan dengan batu tidak dapat menyerap air dengan baik Demikian percobaan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari kelas 5B Saya dari kelas 5B Rubia Alif Nulyana akan melakukan percobaan Pembukaan air tanah dan air dan air permukaan Terutama bahan-bahannya adalah batu batap dan batu biasa Terutama akan memasukkan air Pembukaan 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 air selesai jurnal ini kita tunggu satu jam lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah ditunggu satu jam yang waktu bantah ini kekurang dari asalnya 7 cm 6 cm menjadi 6,5 meter dan kekurang setengah meter dan yang ini tidak mengkurang dan beginilah hasilnya selamat sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masing-masing gelas yang berisi batu merah berkurang yang berisi batu merah tidak berkurang ini menenakan adanya penyerapan air pada percobaan batu merah sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih